selamat menikmati selamat malam salam sejahtera bagi kita semua pada pertemuan ke sebelah sini dalam mata kuliah pengetahuan update misata saya akan mengambil beberapa paspor destinasi misata yang memang sudah berkembang dan menjadi sesuatu yang menunggulan terlebih sebelum masa pandem ulang kita coba ambil contoh beberapa destinasi yang berada di Jawa Barat Jawa Timur, Jawa Tengah kemudian Jakarta Jogja kemudian juga Bali menjadi sebuah ikon yang memang memiliki nilai komunikan sehingga jarak itu tidak berpengaruh ini adalah peran kita sebagai insan yang parisata yang berperan untuk mengumum memberikan konsep yang luar biasa bagian dimana sesuatu destinasi itu memiliki suatu kemenarikan memiliki suatu keunikan sehingga orang-orang itu bergondong-gondong untuk datang ke satu tempat jadi manajemen itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur wisatawan tetapi bagaimana kita ini memberikan sebuah nilai tambah pada suatu destinasi itu sehingga destinasi itu memiliki sebuah keunikan dan memiliki sebuah daya tawar yang tinggi yaitu manajemen mengatur suatu tempat itu yang sekiranya tidak memiliki mungkin awalnya tidak memiliki daya tawar atau mungkin nilai jual tapi menjadi sebuah destinasi wisata yang tunggu dan menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah atau berbagai negara kalau di Bali mungkin saya ambil contoh yang dibagus agro pelaga di kecamatan Petang di kawatan Padung jadi Bali itu memang sudah terkenal menjadi destinasi wisatawan internasional dan itu sudah tidak bisa diragukan lagi namun ya kembali lagi konsentrasi wisatawan itu berada pada sisi selatan Pulau Bali artinya berada pada kawasan Badung Selatan baik itu Daragutul Denpasar kemudian Jimbaran Sanur jadi itu pusat-pusat konsentrasi wisatawan ya berada di situ lah bagaimana pengembangan wisatawan ke sisi di sebelah utaranya atau tengah ya itu menjadi sebuah tantangan meskipun Bali sendiri itu memiliki tantangan bagaimana memberikan distribusi wisatawan agar tidak berada di pulau Bali di sisi selatan konsentrasi tidak hanya di situ saja tapi bagaimana adanya sebaran wisatawan ke berbagai daerah khususnya di berbagai kabupaten yang ada di sisi utara pulau Bali dan itu memang menjadi suatu tantangan yang luar biasa ya nah ini menjadi sebuah pertanyaan bagaimana upaya untuk menarik dengan entusiasme wisatawan untuk datang berkunjung tidak hanya berada di Bali selatan tapi bagaimana mereka itu untuk melakukan perjalanan kembali melakukan perjalanan ke berbagai daerah yang ada di Bali itu menjadi suatu tantangan ya ini adalah pulau Bali ya terbagi ke dalam beberapa kabupaten ya tapi yang paling dominan untuk aktivitas pariwisata adalah kabupaten Badung kabupaten Badung ini seperti keris ya bentuknya memanjang dari utara ke selatan selatan adalah meliputi jimbaran ini meliputi jimbaran itu daerah selatan kemudian ke utara itu di daerah pelaku ya ini pelaku ujung utara pulau Badung ya dah untuk mencapai lokasi yang ada dari selatan dari misalnya dari kota dari kute ke daerah dan pasar ke Badung ini butuh sekitar 50 kilometer jadi mungkin sekitar 2 jam untuk mencapai perjalanan ya dari dan pasar ke Badung ke Badung sisi utara disini ada sebuah destinasi wisata namanya bagus agro pelaga bagus agro pelaga ini baru ya sebenarnya cukup baru tahun 2009 2009 mulai didirikan dan ini memiliki konsep yang cukup unik basisnya adalah perbukitan dan pertanian ya perbukitan pertanian jadi basisnya adalah agro wisata ya nah ini adalah salah satu upaya untuk menarik antusiasme wisatawan dari selatan ini menuju ke utara ya ya ini memang jadi cuota tanah tapi inilah kita sebagai manajemen objek wisata jadi peran kita ini dalam manajemen objek wisata ini bagaimana mereka itu destinasi wisata itu memiliki cerah yang kuat memiliki persepsi yang kuat kepada wisatawan sehingga jarak itu menjadi sesuatu yang nomor sekian jarak dan waktu itu menjadi nomor sekian yang menjadi pertimbangan mereka untuk berwisata itu adalah ingin menikmati sesuatu yang berbeda menikmati sesuatu yang unik yang khas inilah yang harus kita tawarkan inilah kita cari coba kita perhatikan lagi ke abagus agro pelaku ini ada beberapa di sekitar ada beberapa destinasi misalnya ini adalah bedugul kalau bedugul mungkin sesuatu destinasi yang memang sering digunjungi oleh wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara golindanu juga sama itu menjadi sesuatu destinasi misalnya golindanu batur juga sama tapi di sisi lain ini masih jauh dari tempat destinasi wisata unggulan yang lain jadi hanya bagus agro pelaga ini jauh dibandingkan dengan destinasi wisata unggulan yang lain seperti misalnya kubut kemudian sangeh taman ayun kemudian ini besakih dan sebagainya ini masih job coba kita perhatikan jarak jarak resort ini adalah resort konsep agro wisata jaraknya paling dekat 2 km dan 6,5 itu juga bukan non water ini bukan destinasi wisata yang sering dikunjungi karena untuk mencapainya sangat sulit sekali jaraknya menurun ke bawah dan sangat sulit sekali di sisi lain coba kita perhatikan jarak antara bagus agro pelaga dengan destinasi wisata yang lain itu cukup jauh cukup jauh ini dari kuto dari dan pasar sendiri 51 km dari kuto 60 jadi jauh sekali kondisinya ini menjadi suatu pertanyaan apakah memang praga ini kira-kira seandainya mau didudikan di sana apakah banyak bisa tanya ke pekunjung itu menjadi suatu pertanyaan kita sebagai seorang manager misalnya terkait dengan misalnya sebagai manajernya sebuah objek wisata ini harus penerbih kuat pemahamannya disini ada foto-foto terkait dengan beberapa sebaran destinasi yang berada di sekitar dari bagus agro pelaga ini yang paling penting menurut saya jadi manajemen objek wisata itu sangat erat secara internal di dalamnya ini kita bicara internalnya harus erat dengan peran pemanfaatan atau zonasi artinya berapa si luasan yang kita akan bergunakan itu harus ada kepastian dulu luasannya berapa berapa hektare misalnya untuk pengembangan aktivitas wisata dari beberapa luasan dari luasan misalnya ada sekitar 5 hektare itu nanti kita bagi-bagi ke dalam beberapa zona zona auto spot kita lebih enak lagi spot atau mungkin atraksi artinya memang spot-spot yang menawarkan atraksi wisata disini sudah terbagi ke dalam beberapa zonasi saya pikir ini adalah saya buat ini sebagai zonasi disini adalah pusatnya disini ada beberapa resort ada beberapa resort kemudian ada meeting roomnya kemudian disini juga ada resepsionis dan sebagainya disini adalah pusat dari aktivitas di bagus agro belaga kemudian di aspek kedua itu sebagai pendukung itu adalah aktivitas yang ada disini jadi menawarkan tanaman tanaman yang memang sifatnya untuk pendidikan baik itu misalnya seperti ini sayuran brokoli kemudian tomat dan sebagainya ini kentang kubis ini adalah sayur-sayuran yang memang menjadi daya tariknya dan sifatnya adalah edukati karena memang ini menjadi sebuah peran yang memang harus ditonjolkan karena basisnya adalah agro-wisata jadi second zona ini adalah seperti ini zona yang kedua ini adalah seperti ini menawarkan aktivitas kemudian yang berikutnya adalah adalah luasan yang memang dipergunakan untuk aktivitas misalnya jogging track jogging track kemudian tentang misalnya ini adalah ini kan seperti jogging track jogging track baik untuk jalan kaki maupun untuk bersepeda ini harus ditonjolkan seperti itu ini sangat sangat apa ya pembagiannya harus tepat dalam konteks ini adalah agar wisatawan itu merasa nyaman ya kayak akan ilmu pengetahuan yang didapat pada saat berkunjung ke bagus agro pengelola kekuatannya adalah di situ di aspek edukatif agro wisata jadi menanggalkan banyak hal harus menanggalkan banyak hal seperti ini adalah misalnya kita lihat greenhouse jadi di sini ada rumah kaca untuk tanaman bunga ini zona kedua zona pertama maaf zona ketiga zona pertama tadi adalah intinya yaitu di research house ini kemudian ada tempat restoran ada restorannya ada cafe nya juga ada kolam renang dan ada tempat meeting room zona kedua itu adalah tanaman sayur-sayuran untuk peran edukatif di sini kemudian zona yang ketiga itu adalah area untuk bunga tanaman bunga greenhouse dan sebagainya ada di sini kemudian masuk ke dalam level berikutnya adalah area untuk pemanfaatan seperti yang P ini camping area ini adalah camping area area untuk berkemah dan sebagainya jadi ada sudah terbagi ada beberapa tempat sekitar ada dari A huruf A sampai huruf Z itu ada semua jadi bagus grup lagu itu menawarkan berbagai macam daya tarik ya orang masuk ke situ dengan one single ticket sudah mendapatkan berbagai daya tarik yang seperti ini ya dan ini memang harus kita wujudkan dalam artian jika ingin kita mendapatkan segmen yang multi segmen sebenarnya harus fokus pada sesuatu tempat tapi kita harus multi segmen kita harus mampu menyediakan berbagai macam atraksi atau daya tarik ya daya tarik yang memang harus kita wujudkan untuk menarik bisa tahu ini seperti contohnya di bagus agro pelaga ini adalah bentuk-bentuk bangunan yang memang bangunan yang dari budaya Bali seperti ini jadi kita harus mampu membuat daya tarik ya manajemen itu harus berupaya memberikan sebuah nilai tambah atau nilai lebih dari suatu destinasi dengan meng-create berbagai macam atraksi wisata yang memang tujuannya adalah untuk semakin banyak orang tertarik di situ jadi mereka jauh-jauh 50 kilometer dari pusat kota ke agro pelaga hanya misalnya hanya mendapatkan satu atau beberapa daya tarik mungkin akan memberikan sebuah feedback negatif kepada pengolah artinya sudah jauh-jauh datang ke situ tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan nah ini adalah bagian dari itu menyediakan berbagai macam atraksi atau daya tarik wisata jadi segmennya banyak jadi satu tempat itu untuk beberapa aktivitas dari mulai mereka datang check-in ke resort sampai mereka besok seharinya melakukan aktivitas baik itu aktivitas yang berada di dalam lokasi agro-wisata atau mungkin di luarnya karena di situ di Bali itu banyak sekali aktivitas yang memang mendukung pariwisata seperti di situ ada kebun kopi tadi saya perhatikan ada kebun kopi disini ada kebun kopi disini coffee plantation jadi ada beberapa spot salah satu adalah coffee plantation ini menjadi sebuah spot yang menarik untuk baik itu pengolahan kopi baik itu di dalam bagus agro-pelaga maupun di masyarakat jadi perlu sebuah sentuhan yang memang harus kita harus penuhi agar sesuatu itu yang kurang menarik itu menjadi sesuatu yang menarik ya 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 ini adalah salah satu upaya sih sebenarnya memang semua itu tidak ada salahnya ya kita harus melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk memikirkan sesuatu yang tidak atau kurang ya kurang memberikan efek manfaat kita harus berpikir bagaimana suatu tempat itu bisa optimal ya ini coba kita create ya namanya tempat di jember di jember disitu sudah kita sudah tahu semua ada nama jubung yang jember eduk sederhana agroteknopark jubung coba kita namakan menjadi sesuatu kita kemas menjadi sesuatu yang memang apa yang berkesan yang berkesan ya artinya jubung itu menjadi sebuah destinasi wisata bisnya tetap sama dengan seperti yang tadi yaitu agro wisata dan itu coba kita kemas ya kita menawarkan namanya jember edupark jember edupark itu basenya adalah edukasi karena kita di universitas edukasi kemudian park itu adalah taman artinya disitu memang potensi tanaman ya karena basenya agro tanaman kemudian pengolahan dan sebagainya itu ada disitu itu menjadi sebuah daya tarik coba kita gemas ya ya memang hal ini yang butuh kerjasama butuh sesuatu yang memang harus kita coba inisiasi tanpa itu kita tidak akan pernah bisa untuk merasasikan IDD-nya ya jadi jadi ada beberapa hal yang bisa kita petani dalam artian ini disitu ada namanya lab ada edukasi lab ada restorannya ada hotel room atau catering atau namanya sekarang adalah masih disitu sudah lengkap ya perlengkapan yang ada di dalam dormitory itu lengkap semua kemudian merchandise merchandise ya disitu ada beberapa bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk penjual merchandise kemudian merchandise dan sebagainya kita buat sebagai ke dalam lima zona artinya ada lima zona yang memang harus kita kembangkan disitu karena dengan kondisi luasan yang ada di akur teknopak jemung ini kita harus memetakan beberapa zona dalam artian pembagian zona ini diperuntukkan untuk memberikan sebuah unsur kemenarikan ya unsur kemenarikan daya tarik masing-masing zona itu memiliki kekuatan sehingga orang wisatawan atau calon wisatawan itu merasa bahwa ini cocok untuk kita kunjungi seperti itu ya kebetulan kita coba bagi menjadi lima zona ya zona pertama adalah pembuatan landmark jember hidup park itu sendiri pintu masuk itu menjadi kita buat sebagai landmark berkesan disitu ada fasilitas parkir dan lagun kemudian zona kedua itu adalah pengembangan area pembuatan taman bunga nah pembuatan taman bunga itu berada sisi utaranya ya sisi utara kita masuk kemudian ada bangun ada kolam yang ada di tengah itu namanya kita zona pertama sisi utaranya zona kedua yaitu beberapa tempat yang main bisa dipergunakan bangunannya masih kosong dan belum ada isinya jadi itu bisa digunakan sebagai pengembangan area pembuatan taman bunga dan sebagainya kemudian zona ketiga pengembangan wisata kebun ya pengolahan air minum yas macam itu di utaranya kembak utaranya lagi disitu ada beberapa spot sumber mata air kemudian yang dipergunakan untuk air minum kemudian ada tempat mancing kemudian ada tambak jadi disitu kaya akan potensi sumber mata air disitu itu di zona ketiga kemudian di zona keempat itu itu ada namanya pengembangan aktivitas parisata berubah gazebo jadi pengembangan ini berada di sisi timur ya zona keempat itu berada di sisi timur bangunan artinya yang berada di lokasi persawahan disitu bisa dipergunakan untuk aktivitas wisata yaitu gazebo ada tempat berjalan walking trek kemudian bisa digunakan aktivitas wedding bisa sangat memungkinkan sekali kemudian ada restaurant semuanya bisa bisa kita kembangkan karena emang ruasanya cukup signifikan kemudian zona terakhir zona kelima itu kita buat pengembangan bangunan auditory untuk hotel bahkan harus rekreasi dan sebagainya yaitu berada di sisi selatan jadi itu meliputi pembagian zona ini diperuntukkan karena memang memiliki kekuatan masing-masing sehingga kekuatan masing-masing itu harus kita kembangkan menjadi sebuah single atraksi dan masing-masing atraksi itu akan mendukung jadar tadi jember hidup hidup waktunya ya ini kondisi assisting ya kemudian paket-paket bisa kita jual paket-paketnya ya kita harus mengemasuk namanya kita bergerak di bidang perwisata yang harus orang kreatif harus memiliki sensitivitas yang penting terkait dengan bagaimana membuat sebuah peluang-peluang bisnis salah satunya adalah paket paket seperti ini yang harus kita kembangkan ini adalah bangunan yang dina bangunan dari tampak atas terkait dengan akrotek menopak jubung ini bangunan ini sudah setel semua sudah siap semua sudah ready semua jangan memang belum ada pemanfaatan secara ini memang harus kita kembangkan agar nantinya ini menjadi sebuah destinasi wisata ini kondisi yang sekarang kalau kita lihat kondisi seperti ini kondisi yang sekarang ini jadi tidak ada manfaat rencana pengembangan yang memang sudah dilakukan jadi masih seperti ini sistem belokan yang memang kurang menarik tentunya kurang menarik kurang memberikan efek yang memang berkesan yang berkesan hanya seperti ini kalau tidak perlu tidak perlu kesana jadi ini harus kita hilangkan persepsi seperti ini harus kita hilangkan orang parisata harus mampu mendesain ini menjadi sesuatu yang memang menarik memberikan konsep konsep yang menarik yang elegan ini kondisi yang sekarang ini adalah lahan parkir kendaraan yang memang di sekitarnya juga seperti ini banyak sekali hilalang yang harus sebenarnya bisa kita rapikan bisa kita tatal menjadi sebuah taman bunga menjadi sebuah tarik seperti itu ini juga sama tidak ada perawatannya kurang atau lemahnya perawatannya disini bangunannya bagus cuma perawatannya masih sangat terbatas ini juga ini masih kosong belum dioptimalikan sangat sekali bangunan bangunan ini juga masih belum dipergunakan dan itu kita kadang-kadang belum tahu ini fungsinya untuk apa seperti itu ini juga sama perangunan untuk perkulian atau tempat untuk kanton dan sebagainya masih belum dijelaskan ini juga lahan kosong banyak sekali lahan kosong yang memang bisa dipergunakan jalan-jalan seperti ini juga banyak ini kebun ada pergunaan buah naga ada tanaman jeruk disitu bisa dioptimalkan ini juga sama ada beberapa tempat apa namanya kayu-kayu yang sudah ditempat dan itu tidak dioptimalkan dengan baik seperti ini kondisinya ini adalah sumber mata air yang berada di posisi paling utara bisa dimanfaatkan untuk wisat mancing dan sebagainya ini pertanian bisa dimanfaatkan untuk aktivitas panisata dormitori jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan disitu apa konsepnya kita harus mampu membuat konsep artinya kita harus tahu lokasi mana berapa sih luasannya luasan dari agroteknopak jubung ini berapa luasannya misalnya jadi kita ini membuat sebuah gambaran luasan disini misalnya luasannya seperti ini misalnya anggap saja sekitar 2 hektare lebih ya 5 atau berapa hektare jadi luasannya seperti ini kita anggap seperti ini kita coba buatkan konsepnya misalnya zona 1 tadi zona 1 misalnya disini pintu masuk dari pintu masuk ini saya pakai gedung ini adalah zona pertama pengembangan landmark jember hidup park dengan fasilitas parkir dan lagu nah disini sudah datang tadi bangunan untuk fasilitas parkir bisa dioptimalkan namun untuk parkir base besar kemungkinan tidak bisa jadi harus ditata kembali kemudian zona kedua misalnya pengembangan area kekuatan taman bunga dan sebagainya itu di area zona kedua disini memang zona yang kosong banyak bangunan tapi disini di depan ini juga ada tempat yang kosong yang bisa dimanfaatkan ini flower ini saya sampaikan namanya flower peredas zona ketiga saya pengembangan besara kebun pengembangan besara kebun di zona ketiga disini posisinya disini ada namanya tempat untuk memancing kemudian edusi pengolahan tepung disini ada gedung yang digunakan untuk pengolahan tepung jadi tepung bisa diolah disini ada bangunan gedung yang cukup besar disini ada juga pintu emas ada dua pintu sebenarnya ada pintu pertama ada pintu kedua disini lebih lemgar lebih lebar lagi untuk kegiatan parkir khususnya parkir kendaraan besar seperti bus seperti itu ada green house kemudian ini zona ketiga zona keempat itu adalah 4 kota yang berada disini di timurnya bangunan bangunan gedung ini itu adalah lohan kosong ada persalahan yang bisa dibanggakan untuk potensi namanya gazebo cycling track dan sebagainya itu juga menanggakan wedding outdoor and dedicated restaurant ini juga bisa dilakukan disini kemudian terakhir adalah di zona kelima ini ada dormitory yang dipergunakan untuk misatawan atau peneliti yang datang ke jember untuk dinam disini ini bagian dari bayi tersebut ini ini adalah coba kita desainkan landmark coba kita membuatkan bahwa disitu bagus disitu kaya dan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daya tarik karena itu kita membangunkan sebuah persepsi bersama itu perlu suatu gambaran sehingga orang itu akan paham akan paham dengan apa yang akan dilakukan jika ada gambaran seperti ini oh ternyata disitu memang potensial kenapa tidak seperti itu jadi kita harus memberikan gambaran seperti ini adalah konsep kenapa tidak kita buat seperti ini lagun dan lain-lain makjember edupoknya kemudian yang kedua disini ada taman bunga karena disini bisa dimanfaatkan disitu di tepi-tepi pinggir atau bangunan ini bisa dimanfaatkan sebagai taman bunga seperti ini di sisi ke timurnya atau zona keempat itu bisa kita kembangkan namanya artifitas wisata rekreasi disitu juga tempat untuk ya seperti ini untuk track ya untuk cycling untuk bersepeda untuk jalan dan sebagainya bisa dilakukan institusi yang bisa menangkan dikasih iya memang ikonik disitu sangat potensial sekali kemudian yang berikutnya disini juga bisa menawarkan wedding outdoor kita tawarkan disitu ada namanya areal yang cukup luas yang bisa dipergunakan dan tidak jauh dari bangunan bisa dipergunakan sebagai tempat untuk outdoor wedding konsepnya konsep dari restoran yang ada disitu seperti ini jadi masing-masing itu memiliki sebuah konsep basisnya adalah dekat dengan alam kembali ke alam back to nature terus ditekankan ini adalah konsep-konsep gazebo yang berada di tengah area persawahan seperti ini konsepnya jadi menarakan sesuatu yang elegan yang bagus yang rapih yang unik seperti itu ini adalah konsep camping ground camping site yang ada disitu bisa kita ambilkan di sisi spot di sisi timur jadi satu dengan zona keempat disitu bisa kita membangkan disitu ini adalah green house seperti ini bisa menjadi daya tarik selain menjadi sebuah pusat penelitian tapi ini menjadi sebuah aktivitas yang bisa kita jual seperti ini kepada calon pesatawan ada permainan anak karena bisnis kita adalah segmen kita nanti adalah pelajar dan keluarga jadi itu harus dipahami segmen kita harus jelas siapa pelajar dan keluarga dan tentunya kalau pelajar atau mungkin keluarga tentunya harus ditawarkan berbagai aspek edukasi anak-anak ini adalah bagian dari konsep-konsep yang bisa kita jual sebenarnya untuk mendukung agro-teropak jubung ini menjadi sebuah kawasan misata area misata karena cukup luas kaya karbidasi namun masih belum dioptimakan dengan baik sehingga hanya seperti itu ini salah satu contoh mungkin bisa diterapkan konsep-konsep seperti ini jadi memang harus ada gambaran apabila kita akan memberikan sebuah masukan kepada baik itu kepada Bogdor atau mungkin khususus kepada pemerintah daerah atau pemangku kepentingan tentunya kita harus lebih memberikan gambaran bukan penjelasan tapi memberikan gambaran bahwa disitu bisa dilakukan dikembangan seperti ini masalah nanti pengelolaan bagaimana anggaran dan sebagainya itu adalah nanti akan akan dipikirkan kemudian tapi itu pasti apakah itu basisnya adalah menggunakan dana talangan menggunakan dana swasta atau pihak ketiga atau memang murni ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah atau mungkin oleh investor ya investor ingin meninvestasi misalnya ke jubung ini misalnya kenapa tidak ada kerjasama ada MOU kemudian ada investasi kemudian nanti realisasinya seperti seperti ini adalah bagian dari contoh yang bisa diterapkan karena memang harus kita harus paham bagaimana kita menciptakan sesuatu yang memang unik menarik dan ditunggu oleh wisatawan dan mungkin sekarang kondisi sekarang ini sebenarnya dengan karena memang jauh dari cukup jauh dari kota tapi ini menjadi cukup atas utama kota Jember ini salah satu keunggulannya ini harus dipahami bersama jadi membangun sesuatu yang memang dari nol itu cukup berat tapi akan menjadi sesuatu yang membanggakan update sesuatu itu ditunggu atau dinanti oleh orang karena memang mungkin seperti ini tidak ada di situ laguna kemudian nama tepat seperti ini tidak ada yang ada di Jember atau di Jawa Timur misalnya itu menjadi sesuatu keunggulan lebih jadi ini yang ingin bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf saya selamat selamat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!